Pemerintah puluhan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat membakar ban di depan gedung sate Bandung. Aksi mahasiswa ini menyoroti pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin selama dua tahun. Puluhan mahasiswa poros revolusi mahasiswa Bandung turun ke jalan. Aksi mahasiswa menyoroti dua tahun kepemimpinan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam aksinya, mahasiswa menilai saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, Indonesia tidak baik-baik saja. Hal tersebut karena banyak kasus yang dinilai gagal ditangani seperti kasus HAM, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan demokrasi. Koordinator aksi menuturkan, masyarakat harus mengetahui bahwa ada sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang kini belum ditutaskan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi konsolidasi mahasiswa kota Bandung beberapa waktu yang lalu. Dengan aksi ini, mahasiswa mengaktifasi lagi ruang perlawanan dan memberikan pemahaman kepada publik secara luas. Tuntutan kita dalam aksi ini lebih kepada edukasi dan kempen, cuma nanti dalam presilis akan ada beberapa sikap yang disampaikan. Jadi, aksi ini adalah upaya untuk menyatukan pemahaman kepada publik, memberikan kabar bahwa padanya Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja, dan ini disampaikan dari kajian-kajian yang sudah disampaikan ataupun dikajikan di tiap-tiap kampus. Tuntutan dan pernyataan sikap yang disampaikan oleh mahasiswa merupakan hasil dari kajian-kajian yang disampaikan oleh BEM kampus-kampus di kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Enyus, melaporkan.